Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan pembelajarannya Kita masuk ke garis singgung Dari sebuah ellipse Namun disini garis singgungnya Adalah fokus pada Garis singgung yang sudah diketahui Mengenai nilai gradientnya Pada Bentuk ellipse yang pertama Terlebih dahulu yaitu Bentuknya adalah Yang Berpusat di 0,0 Yang x kuadrat per a kuadrat Ditambah y kuadrat per b kuadrat 0,0 bukan h, k Kalau yang dibawah ini Titik pusatnya adalah h, k Nah mengenai rumusan Persamaan garis singgungnya Kalau diingat Kalau a itu pasti nilainya yang terbesar A kuadrat Itu y sama dengan mx plus minus Akar a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat Sebaliknya kalau a kuadratnya Ada di bawah y kuadrat Yang besar ini ada di bawah y kuadrat Otomatis Persamaan garisnya Jadi seperti ini Y sama dengan mx plus minus Akar b kuadrat m kuadrat Plus a kuadrat Jadi nanti Permasalahan untuk Mengidentifikasi nilai A kuadrat atau b kuadratnya Itu mudah ya Yang besar itu pasti a nya Yang kecil itu pasti b nya Oke gitu ya Saya rasa cukup penjelasannya Kita langsung menuju ke Pembahasan soalnya disini Disini persamaan garis singgung Ellipse x kuadrat Gradiennya 4 ya Yang nomor 1 Bahwa m nya itu sama dengan 4 Ellipse nya adalah X kuadrat Per 16 Plus y kuadrat Per 25 Sama dengan 1 Nah berarti otomatis kan A kuadratnya Sama dengan 25 B kuadratnya Sama dengan 16 Ya kan Berarti C kuadrat Sama dengan 25 Tanpa perlu Menghitung C ya Nah ini kan Yang besar 25 Kan di bawah y kuadrat Berarti pakai rumus yang mana Pakai rumus yang ini Y sama dengan mx Plus minus Akar B kuadrat m kuadrat Plus a kuadrat Sudah mikir Hingga kita bisa tulis ya Mx B kuadrat m kuadrat Plus a kuadrat 4x plus minus Akar B kuadratnya adalah 16 M kuadratnya adalah 16 Ya kan 16 kali 16 Ditambah A kuadratnya adalah 25 Y sama dengan 4x plus minus Akar 16 kuadrat itu 256 Tambah 25 Berarti y Sama dengan 4x plus minus 256 Ditambah 25 256 25 Tambah 1 Nyumpen 1 82 Nah akar 281 Kemudian yang kedua X kuadrat per 9 Ditambah Y kuadrat per 16 Sama dengan 1 Lagi-lagi Ini A kuadrat sama dengan 16 B kuadrat sama dengan 9 Tapi di bawahnya Y Berarti masih tetap Kita pakai rumusan yang Seperti halnya Nomor 1 Y sama dengan Mx Plus Minus Akar B kuadrat M kuadrat Ditambah A kuadrat Y sama dengan M nya adalah Oh sudah diketahui Min 3 ya Min 3 Berarti Min 3x plus minus Akar B kuadratnya adalah 9 kali M kuadrat Itu juga 9 ya Ditambah 16 Y sama dengan Min 3x plus minus Akar 81 Tambah 16 81 16 Tambah 79 Berarti Y sama dengan Min 3x plus minus Akar 97 Ada ya Kemudian Yang ke 3 Yang ketiga Adalah X kuadrat Per 25 Ditambah Y kuadrat Per 16 Sama dengan 1 M sama dengan Min 4 A kuadrat Sama dengan 25 B kuadrat Sama dengan 16 Tapi Yang besar Di X Berarti Kita pakai Persamaan Yang ini Yang ini ya Berarti Y sama dengan MX plus minus Akar A kuadrat M kuadrat Plus B kuadrat Y sama dengan Min 4 X plus minus Akar A kuadrat Yang adalah 25 Dikalikan 16 Kenapa M kuadrat 4 Min 4 Dikuadratkan 16 Tambah 16 Seperti ini Y sama dengan Min 4 X plus minus 16 Itu 400 Seperti 416 Ya kan Benar 400 Ya 416 Akar 416 Seperti ini Y sama dengan Min 4 X plus minus Ini Pak Juli lanjut Di sini ya Akar 416 Itu sama dengan Akar 16 X 26 16 Di akar 4 Akar 26 Ya Berarti 4 plus Plus minus 4 Akar 26 Selesai Nomor yang Ketiga Oke Berikutnya Untuk yang nomor Keberapa ini Nomor Keempat Nomor Nomor keempat Nomor keempat Nomor keempat Y kuadrat 4 Y kuadrat Sama dengan 72 Dikali 1 per 72 Iya kan Berarti X kuadrat Per 8 Plus 72 Dibagi 4 Itu 72 Dibagi 4 Itu 36 36 Bagi 2 18 18 ya Y kuadrat Per 18 Sama dengan 1 Nah Gradientnya berapa nih Yang sejajar dengan garis Ini identifikasi dulu Ini A nya ya A sama dengan 18 B A kuadrat maksudnya B kuadrat sama dengan 8 Nah Sejajar dengan garis 4 X Min Y Plus 5 Sama dengan 0 Y nya saya pindah kesini Kan jadi 4 X Plus 5 Sama dengan Y Y Sama dengan 4 X Plus 5 Nah ini kan sama saja dengan Y sama dengan M X Plus D Otomatis apa M Sama dengan 4 Iya kan Nah ini yang besar Gradientnya sudah ketemu nih Nah sekarang Dilihat ini Yang besar itu di bawah Y Di bawah Y Itu berarti Kita pakai persamaan yang ini Jalan yang atas Ya Hati-hati Sehingga Y sama dengan M X Plus minus Akar B kuadrat M kuadrat Plus A kuadrat Y Sama dengan 4 X Plus minus Akar B kuadratnya 8 Kali M kuadratnya Adalah 4 Kali 4 16 Ya Tambah A kuadratnya Adalah 18 Y Sama dengan 4 X Plus minus Akar berapa nih 8 8 x 16 Itu berapa itu 8 x 16 16 x 8 8 4 Berarti 1 2 8 Tambah 18 8 Tambah 8 6 1 1 4 Akar 1 4 6 Oke Selesai ya Disitu ada jawabannya Kemudian yang Nomor keberapa ini Nomor kelima Nomor kelima ya 32 X kuadrat 18 Y kuadrat Min 5 7 6 Sama dengan 0 Nah ini Sama sesuai 32 X kuadrat Plus 18 Y kuadrat Sama dengan 5 7 6 Kali 1 Per 5 7 6 Ya kan Kali 1 Per 5 7 6 Itu kita bisa Memperoleh bahwa X kuadrat Per 18 Ditambah Y kuadrat Per 32 Sama dengan 1 Nah dari sini Kita bisa mengetahui Bahwa nilai A Sama dengan 32 B Sama dengan 18 A kuadrat Lupa Saja Nah Garisnya itu Tegak lurus Dengan 2 X Plus 6 Y Min 5 Berarti Konsepnya 2 X Plus 6 Y Min 5 Sama dengan 0 6 Y Sama dengan Min 2 X Plus 5 Y Sama dengan Min 2 Per 6 X Plus 5 Per 6 Nah ini kan Gradien Ya Atau Kita Sederhanakan Itu kan Jadinya adalah Y Sama dengan Min Dibagi 2 1 Per 3 X Plus 5 Per 6 Berarti Otomatis M nya Sama dengan Min 1 Per 3 Tapi Tapi Dia tegak lurus Ini M M1 Maka M2 M1 Tegak lurus M2 Sehingga Min 1 Per 3 Kali M2 Sama dengan Min 1 Otomatis M2 Sama dengan 3 Kan Seperti Itu Nah Berarti M nya 3 Ini M nya Nah Kita Lihat Ini Di bawahnya Y Yang besar Ini Berarti Kembali Lagi Sama Seperti Yang Di Atas Bahwa Y Tenggorok Pak Jul Kering Ngomong Sampai 2 Jam Non Stop Belum Minum Nah Tinggal Kita M nya Adalah 3 X Plus Minus Akar B Kwadrat Adalah 18 Kali M Kwadrat 3 3 Kwadrat Itu 9 Ditambah A Kwadrat 32 Y Sama dengan 3 X Plus Minus 18 Kali 9 18 Kali 9 2 7 1 6 2 Tambah 3 2 4 9 1 9 4 Nah Berarti 3 X Plus Minus Akar 194 Selesai Oke Gitu ya Ini kalau misalkan bisa disederhanakan silahkan kalian sederhanakan Pak Jul tidak melihat apa yang ada disini ya Yang terpenting Pak Jul mengerjakan sesuai dengan apa yang diberikan di dalam teorinya Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton